Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman di hadapan kita kali ini ada sebuah pompa bosan dengan dua pompa ya pompanya menggunakan merek Grundfos dengan tipe CR5-7 kita coba dekatin dulu liat template-nya ya ini tipe pompanya adalah CR5-7 ya itu teman-teman bisa lihat ya tipe CR5-7 dengan head maksimal bisa mencapai 49 meter atau 4,9 bar tapi efekensi terbaiknya di 35 meter atau 3,5 bar ya kapasitasnya yang bisa di hasilkan oleh kompanya sekitar 5,8 kubik per jam dengan putaran FM 2853 oke ini pompanya buatan Denmark ya gunung postur buatan Denmark tapi ini dibuat dirakit di Singapura ya teman-teman lihat ini Oke di buat atau putih lakit di Singapura pompa ini adalah salah satu jenis pompa terbaik untuk pompa bosan karena bentukannya ya vertikal mustid ini eh vertikal mustid ini adalah pompa dengan malis ya minimalis suara terbaik ya jadi eh tidak menghasilkan suara yang berisik seperti pompa-pompa lainnya jadi suara yang dihasilkan itu terbilang sangat-sangat kecil sekali jadi ketika pompa ini sedang dihidupkan bisa dibilang suaranya itu hampir tidak terdengar ya jenis pompa KTK multistate ini ini disebut seperti itu karena bentukan pompanya ya pompanya adalah di sini ya di casing ini dalam casing ini ada ada kipas-kipas atau impeller-impeller jadi beberapa bagiannya ada beberapa impeller makanya dibilang disebut multistate ya jadi berbagai stage di sini ini yang membuat jenis pompa ini headnya tinggi ya dan tidak berisik Hai jadi semakin banyak impeller di dalam ini ya maka head yang akan dihasilkan akan semakin tinggi Hai teman-teman bisa lihat ya bosernya saya buat bisa dan saksinya ini agak berbeda ya saksinya dari nantikan dari penempatan di proyek ya sedangkan desainnya saya bengkokkan kata seperti ini ya membuat hidup di atas ini difungsikan sebenarnya untuk kita sebisa mungkin membuat ukuran bosoni kecil ya jadi tidak besar-besar sekali jadi bisa ditempatkan di tempat yang tidak terlalu memakan area itu ya kalau dibuat lurus ke bawah ya dari saksian dari sana ya saksian sana terus dicatnya kita buat lurus horisontal kalau ke arah sana maka bentukan pompa fisiknya akan lebar sekali ya jadi kita buat seperti ini enggak berpengaruh kepada head dan kapasitas yang dihasilkan ya jadi untuk penempatannya nih kan diurut ya teman-temannya nah ini sangat saya sarankan sekali untuk kita sumber airnya ini pompa jenis multi-state ini dipasangkan dengan sistem positif saksian jadi level air itu sejajar dengan pompa ya tidak sangat tidak saya sarankan untuk menggunakan negatif saksian karena jenis pompa vertikal multi-state ini ini untuk menghisapnya itu susah sekali ya susah sekali kenapa karena kita harus mengisi air memancing air ya ke dalam pompanya ini lewat jalur yang sebelah sini ya jalur sebelah sini dan mengeluarkan anginnya yang dari sebelah sini dan ini harus level airnya harus penuh tabung segini ya penuh baru bisa angin ini terbuang jadi sangat sulit sekali ya kalau dipakai untuk negatif saksian jadi saya sarankan kalau penggunaan pompa multi-state ini sangat-sangat disarankan untuk menggunakan sistem positif saksian jadi ketersediaan sumber air adalah sejajar atau di atas pompa ini penggunaan pressure suitenya kita pakai merek tifal ya dengan range di 4 bar ya jadi saya bisa lihatnya range-nya 1-4 bar ini sudah mencukupi dari kemampuan pompa ya kemampuan pompa kan di efeksi terbaik isi di 3,5 ya ya kalau di 5 bar kita maksimalnya presisi pakai 4 bar ini sudah cukup penggunaan check valve ya seperti saya pernah terangka sebelumnya kita tetap memakai untuk check valve ini kita nggak pakai swing ya kita pakai double door karena kalau pakai swing itu satu berisik ya yang kedua nanti bentukannya akan lebih tinggi lagi yang paling bagus adalah kita pakai double door check valve seperti ini ini dari merek TFT ya TFT ya TFT ya TFT besarannya satu setengah in ya jadi dari bawah kita sedikit reduce dibesarkan ke satu setengah in masuk ke gate valve satu setengah in dan langsung masuk ke header oke 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 teman-teman inilah bentuk pompa booster parallel alternate dengan pompa vertikal mesit dari gunfos ya semoga bermanfaat kita ketemu di eksplodik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh